So guys, hari ini tuh gue mau ngecek progressnya untuk pekerjaan exterior ya Kemarin gue ada taruh Mercedes-Benz ya, cuman gak gue record Ini gue langsung mau kontrol untuk progress pekerjaannya Karena udah 2 harian lah disana ya, sampe mana gitu pekerjaannya So kalian tonton aja sampe habis videonya kayak gimana, oke cuy Penampakan mobilnya yang sedang gue rapihkan Itu ada bumper depan sama yang belakang itu bagian bawahnya aja Karena yang tahun facelift seperti ini tuh bahannya jauh lebih ringkih Dibanding yang pre-facelift ya, yang masih body boxer Kira-kira gambarannya seperti itu aja Sekarang gue mau cabut, oke cuy Guys, gue tuh baru aja pulang dari tapping ya Di Jawapos TV, buat temen-temen kalau mau nonton Ada gue ya bahas untuk tips beli mobil bekas Itu tayang hari Minggu kayaknya Sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 4 Nah hari Minggu itu tayang di Jawapos TV Itu disana gue bahas kupas tuntas tips memilih mobil bekas Oke cuy, gue mau lanjut So guys, hari ini tuh gue jadwalnya Ambil Mercedes-Benz E320 Automatic Transmission Tadi pagi, eh kemarin sih, bukan tadi pagi ya Kemarin tuh gue di info ya Untuk pengecatan area bumper udah selesai cuy Emang gak mau ngeburu-buruin ya Biar hasilnya tetap bisa maksimal Temen-temen Mercedes-Benz entusias Terutama W124 boxer Kalian pasti setuju ya W124 tuh yang tipe-tipe facelift Area bumper depan belakang sama side skirt Itu bahannya lebih tipis dan lebih ringgi Dibanding tipe-tipe frep facelift ya Hal-hal seperti itu pasti gue repair cuy Jadi itu cukup wajar banget karena umur juga Jadi kalau diteken pake tangan gitu ya Dia itu bisa kerangkan Barusan keluar dari bengkel Sekarang mau menuju ke tempat detailing Mau bersihkan untuk area interior Exterior, kaki-kaki semuanya Engine bay gue bakal bersihkan Karena urusan perbengkelan duniawi tuh udah selesai Kalian lihat Gue sengaja lindungin ya Biar gak kena celana-celana nakalnya orang-orang Cuy, gue sedikit spill W14nya sebelum di detailing ya Ini tuh unrusted gray Original Kalau dari kamera sih gak kelihatan kotor ya Cuman kalau disentuh ini kotor banget cuy Ini tuh bakal gue tinggal disini dulu Mungkin sekitar 3-4 hari lagi selesai Maybe ini minggu depan gue ambil ya Karena kemarin baru masuk Juga baru kelar cuy Gue jadikan satu disini Dua-duanya stay disini dulu Untuk sementara waktu Anyway, mobilnya tuh udah gue ambil kemarin Dari tempat detailing cuy Karena gue mau bawa jalan dulu Gue akan isi bahan bakar berkualitas dulu ya Nih So, buat kalian yang penasaran kayak gimana hasil mobilnya Ini gue kasih tunjuk cuy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Atau malam Kali ini kita akan masuk ke sesi pembahasan Stock kita kali ini tuh Mercedes-Benz W124 E320 Automatic Transmission Tahun 1994 Warnanya Unraced Grey Stop lampnya ini udah warna pink ya Jadi ini bodinya sudah masterpiece NIK-nya tahun 1994 Tapi dashboardnya itu masih non airbag ya Jadi menurut gue tuh Ini harusnya kalau dijual pada tahun 1993 Ini harusnya jadi 320E cuy 320E biasa NIK Matic ya Bukan yang sportline Tapi ini NIK dan fakturnya Bunyinya tahun 1994 Gue akan mulai bahas yang paling dekat dulu nih Untuk area exterior Kalian bisa lihat untuk area kap bagasi ya Masih becek kayak begini cuy Aduh nyenengin Ini kap bagasinya Yang untuk body facelift ya Jadi krom kayak begini krom Kalau yang pre facelift itu hitam Sampai sini Ditunjuk untuk yang sisi sebelah kiri Ini tuh mobil bekas expatriate service Jadi Gue bisa bilang ini Untuk keperluan kenegaraan ya Jadi staf kenegaraan Dulunya dipakai Seperti itu Untuk sisi yang sebelah kiri Itu dia sudah dual tone ya Duh Cakep banget Itu velgnya pakai 8-hole cuy Bannya juga baru Aduh seger banget Taret-taretnya semua disini tuh Pada kenceng semua cuy Kalian bisa lihat Bah Asli cuy Ini mobil cakep banget Gue akan masuk untuk sisi yang sebelah kanan Tuh Kalian bisa lihat Ini juga gak kalah seger Sama yang sisi sebelah kiri cuy Jadi overall ini Cetnya masih Kondisinya bagus banget Gue mau bilang Yang ini tuh platnya masih panjang banget Sampai tahun 2028 ya Pajaknya juga masih hidup Sampai tahun 2024 Jadi jangan khawatir lah Mobil-mobil di gue tuh Pajaknya panjang-panjang semua cuy Sisi eksternior bagian depan Cup mesin Nih Tuh Masih glowing gak begini ya Aduh Cakep bener cuy Ini yang sisi depan Kalian bisa lihat Tuh Inner grillnya aja Masih kencang semua tuh Pemper-pempernya Di-scroom di bawah Headlamp Tuh kalian bisa lihat Terus ada tuas Wiper lamp ya Aduh Gila sih ini Rokam soalnya cuy Cakep banget asli Vacumnya tuh juga masih fungsi ya Ini kalau ditutup Dan ini kalau dibuka cuy Tuh Masih berfungsi semua Kuncinya ada tiga kalau gak salah Mulai bahas untuk interiornya Nih Kita mulai dari dual trimnya dulu nih Bah Semua area disini soft touch Stickernya juga masih lengkap Dari bawaan tahun 94 Coba kalian bayangin Disini ada wood panel Disini ada pengaturan Jog electrical Ada handle groom Ini masih seker banget cuy Tuh Aduh Ini apa lagi Jog drivernya Tuh Kalian bisa lihat Bah Asli Gue kasih pelan-pelan Biar kalian perhatikan Tuh Detail-detailnya Bah Coba lihat Kayunya nih Mengkilap banget Aduh Seger Kayak begini ya Ini untuk detail sirinya cuy Tuh Ngedof banget airbagnya Tuh Kulitnya masih original Aduh Seger banget Aduh Tuh Kita akan Ngobrol di dalam Gue akan coba Untuk start engine Nih Langsung Jreng cuy Tuh Kalian bisa lihat Kilometernya tuh Baru jalan 78 ribu Aduh Kalian bisa bayangin Setahunya cuma jalan Berapa Lupa kali Orang yang punya mobil Terus disini Semua speedometer Semua masih berfungsi Kayak disini Bensin Ini oli Ini temperatur Apa namanya Jam Lalu ada RPM Itu semuanya masih Berfungsi dengan baik ya Bugisi AC nya juga masih utuh Bisa kanan kiri Atas bawah Termasuk yang ujung sebelah kiri Dan ujung sebelah kanan cuy Ini Nih Tuh Itu masih berfungsi Setiap speed nya ya Di belakang juga Sudah ada kere elektrik ya Ini Spion juga masih seger banget loh Tuh Buat teman-teman yang sudah sering Ngecek W124 Kalian pasti sudah bisa ngerasain Apa yang gue rasain ya Nih Ini itu Apa namanya Sandvisor ya With vanity mirror Itu juga masih Nyala cuy Ini yang sisi depan Tuh Masih nyala Aduh Seger banget kan Gila Disini ada Konsol tengah ya Ini masih lengkap banget Dan ini power windows Semuanya masih Bisa ya Buat naik turun Ke 4 pintu ya Termasuk yang sisi belakang Tuh Itu juga masih bisa Tuh Kalian bisa lihat Begitu juga naiknya Itu ke 4 sisi semuanya Masih aktif cuy Sudah elektrik mirror ya Tuh Bisa Bisa geser sih Yang 320 Yang 320 tuh Yang sisi kanan Udah elektrik ya Kalau yang boxer kan Belum tuh Kalau kalian masih inget Kalau yang previous lift kan Sisi kanannya tuh Pake tuas yang disini ya Disini ada tempat penyimpanan tertutup ya Bukan Bukan airbag ya Karena ini Dashboardnya masih Preface lift menurut gue ya Karena NIK nya aja 94 Tapi It's okay cuy Classic nya dapet gitu loh Ini detail untuk Jok penumpang depan ya Tuh Masih Ini masih seger cuy Tuh Kalian bisa lihat ya Aduh Terus disini ada Aram race Ini aram race nya juga masih Seger banget tuh Kalian bisa lihat Aduh Cakep banget cuy Gue akan mulai aja kalian Jalan ke ruang mesin Kondisi engine nyala Dan AC nya nyala Sekarang gue udah cek Semuanya tuh Keadaannya sangat-sangat proper ya Mulai dari busi Kabel busi Trotel Oli-oli juga kering Aki 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 baru tuh Aki baru Terus Banyak kok ini Bound-bound Peremajaannya tuh Masih banyak tuh Lengkap banget Jadi Kalian tuh jangan khawatir Ini mobil asli Sehat banget Oke cuy Bahas Interior yang baris kedua nih Kita mulai dantot trimnya dulu Nih Cik Gimana Aduh Seger banget kan Tuh Gue udah gak perlu ngomong kan Dan ini untuk jok Detailnya area belakang ya Nih Gue kasih tunjuk nih Pelan-pelan nih Tuh Masih seger banget tuh Kulit kondisi kayak begini tuh jarang Soalnya apa ya Tadi low KM gitu kan Tapi kadang gak low KM Ada juga yang interiornya tuh Sebagus ini gitu Karena memang Previsioner tuh ngerawat banget Nah mobilnya Jadi concern kalian tuh Jangan kilometer ya Tapi memang Looknya seperti ini tuh Oke lah ya Tuh Jadi untuk back pocket juga Semuanya masih kenceng gitu kan Aduh Tuh Masih ada semua cuy Gue akan kasih tunjuk Kita akan masuk Ngobrol di dalam Tuh Karena Kalian ngerasa gak Tadi kekedapannya tuh berubah ya Ketika pintu Belum gue tutup Setelah itu gue tutup ya Ya itulah Kelebihannya Mercedes-Benz Pedah banget cuy Mobilnya Tuh Seger kan Kayak begini Kalian cari dimana gitu loh Ya Supun ini seder mewah pada masanya Tapi semua fitur-fitur Kenyamanan Dan kelengkapan semuanya Itu menurut gue Masih reliable Kita pake tahun 2023 Sampai seterusnya cuy Ini tanky bensinnya ya Tinggal dipencet aja Ujung sebelah kanan tadi Nah Itu masih tutupnya masih ori juga Cara bukanya Karena ini mobil tuh Timeless banget ya Gue mau kasih tunjukin ini Bagasinya nih Tuh Ini semua peredamnya masih lengkap Karena yang face lift sudah ada peredamnya Kalau yang belum peredamnya Langsung tulangannya gitu Yang silang tuh Sekitiga juga masih ada Ini devoker juga masih jelas Pas banget garisnya ya Terus karpetnya juga masih original Dan ini kalau dibuka juga Plastiknya juga masih original ya Di dalam juga ada dongkrak Kalau kalian bisa liat Itu dongkrak Ada ban serap Semuanya masih lengkap banget cuy Jadi Menurut gue Jangan khawatir ya Ini mobil seger banget Dan ini lampu pelar nomor Juga masih hidup semua ya Cuy mungkin Sampai sini dulu Video gue terkait Mercedes-Benz B124 E320 Automatic transmission Kayaknya tahun 1994 Pajaknya masih panjang banget Temen-temen yang ingin detail lebih banyak Kalian bisa follow gue tuh disini ya Add25.garats Tuh Kalian bisa follow disini Pantengin post feednya Highlightnya Storynya Semuanya ada disana Add25.garats Juga bisa kontak admin whatsapp 081-333-661-337 Yang sudah nonton dari awal Jangan lupa tinggalin like Tinggalin komen Subscribe channel gue Nyalakan lonceng notifikasi Untuk dapatkan update-update Di mobil-mobil selanjutnya Kalian tuh boleh banget Share video ini Ke temen kalian Ke orang tua kalian Ke temen nongkrong kalian Ke temen kantor Temen kampus Ke bini semuanya Untuk jadi referensi Sebelum membeli mobil-mobil dari kami Also thank you for watching And see you on next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax